Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi guys, hari ini saya mau unboxing printer Epson tipe L3110 ini sebenarnya udah di unboxing di toko untuk dicoba sekarang mau kita unboxing di rumah Guys, di dalamnya ini ada kabel power dan kabel untuk komputer Ini ada buku panduan, manual bukunya Nah, ini kita buka sekarang Baik guys, angkat dulu printernya Terus disini juga ada ini CD driver Terus ini ada tinta printer Dari Epson original Ini guys, ada 4 warna ya Botoro sudah kosong karena waktu di toko udah diisikan ke dalam printer ini Oke guys, sekarang kita coba untuk pasang printer ini Kita install Kita pasang dari kabelnya ya guys Oke, setelah kabelnya terpasang Kita coba untuk tes fotocopy berwarna Ini kabel yang menghubungkan printer dengan komputer Tidak Tidak Nah, ini kita colokkan di lubang ini ya guys ya Di samping sebelah kiri komputer Printer Sebelah kiri printer maksudnya Nah, kita coba untuk pasang kabel power Kita pasang kabel power Nah Ini kita pasang disini ya guys di belakang oke sudah terpasang sekarang kita coba untuk fotocopy karena untuk nge print belum bisa karena belum di install di printer kita coba dulu ya guys maka dulu segel-segel nya guys masih di segel stop dulu kita pasang kertas dulu ya guys di belakang kita masukkan kertasnya kita coba fotocopy foto yang berwarna ini terus kita tekan tombol fotocopy terima kasih ya guys hasilnya di sama persis seperti aslinya ya kan mantap guys Oke guys sampai sini dulu videonya nanti seuntuk video berikutnya kita akan menunjukkan cara menginstal printer ke komputer jangan lupa like comment share dan subscribe channel ini supaya saya lebih semangat lagi membuat video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh